Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sobat dongeng Perkenalkan nama saya Hasan Nukonita Dari kelas 3A dari SD Bisma 2 Surabaya Disini saya akan bawakan cerita Bawang putih, bawang merah Dari buku cerita legenda peongpas Yang ditulis oleh Tira Ikra Megara Pada zaman dahulu Ada seorang gadis yang bernama Bawang putih Yang tinggal bersama ibu tirinya dan adik tirinya Di rumahnya dia selalu disuruh-suruh oleh ibu tirinya Bagaikan pembantu Dia selalu disuruh untuk mencuci baju yang banyak sekali Untuk setiap harinya Mengambil kayu yang jaraknya jauh dari rumah ke hutan Tetapi pada suatu hari Pada saat dia ingin mencuci bajunya Ia bertemu dengan seekor ikan Yang tergeletak di pinggir sungai Ternyata ikan itu jatuh dari jala Dari jala pancing Yang tidak diketahui oleh Yang tidak diketahui oleh pemancingnya Lalu dia membantu ikan tersebut dan mengembalikannya ke dalam sungai Ikan tersebut menatap bawang putih dengan tatapan berterima kasih Lalu ikan itu berkata Terima kasih atas bantuanmu Lalu bawang putih berkata Apa ikan bisa berbicara? Ternyata ikan tersebut adalah jelmaan dewa Lalu ikan itu bersedia membantu bawang putih Untuk mencuci baju Untuk mencuci baju-bajunya Lalu pada suatu hari Ibu tiri bawang putih menjadi curiga Bagaimana bawang putih bisa mencuci baju Dengan waktu yang singkat Lalu Ibu tirinya menyuruh bawang merah Untuk mengikuti bawang putih Ke sungai yang sedang mencuci baju Ternyata Bawang merah melihat ikan yang membantu Bawang putih untuk mencuci bajunya Lalu bawang merah memiliki ide yang sedas Oh jadi begitu Bagaimana caranya bawang putih Menelesaikan tugasnya dengan waktu yang singkat Ah aku punya rencana Lalu pada suatu hari Pada saat bawang putih disuruh oleh ibunya Untuk mengambil ranting Dan mengambil air untuk dimasak Sedangkan bawang merah Diminta untuk Untuk mencuci baju di pinggir sungai Lalu ketika ikan tersebut muncul di sungai tersebut Langsung saja bawang merah menangkap Langsung saja bawang merah menangkap ikan tersebut Akan tersebut Lalu bawang merah berkata Akan tersebut Akan tersebut Akan tersebut Bawang merah menangkap ikan tersebut Pada ibu diri dan bawang merah Terima kasih Apakah kalian sudah makan Lalu bawang merah berkata Kami sudah makan Cepat makanlah saja Kau pasti lapar Dan akhirnya bawang merah menangkap ikan tersebut Bawang putih membuka isi yang terdapat Lauk paunya Dan ternyata Lauk paunya itu adalah juri dari ikan yang membantu bawang putih Lalu bawang putih kaget dan berkata Apa teganya kalian membunuh ikan yang membantuku Lalu sambil bersedih Sambil bersedih Bawang putih membawa manit ikan tersebut Ke halaman rumahnya Dan mengunggurnya dengan hati-hati Lalu esok harinya Ada seorang pangeran yang sedang melintasi rumah mereka Lalu pangeran mendatangi rumah mereka Wah ibu-ibu lihat ada pangeran Kata bawang merah Lalu dengan cepat bawang merah dan ibu diri Dan ibu dirinya datang menemui pangeran Lalu ketika bawang putih keluar dari rumahnya Dia melihat tamu yang istimewa Tentu saja itu adalah sang pangeran Lalu pangeran berkata Siapa pemilik rumah ini Lalu ibu dirinya berkata Saya yang mulia Lalu ketika bawang putih melihat pangeran Mereka saling beradu tatapan Lalu pangeran bertanya kepada bawang putih Siapakah namamu Lalu bawang putih menjawab Namaku adalah bawang putih Dan pangeran berkata Kau adalah istriku Bawang putih Aku sudah lama mencarimu Apa Tidak mungkin ya Tidak mungkin pangeran akan memperistirikan bawang putih Dia hanyalah seorang pembantu pangeran Kata ibu diri Lalu pangeran berkata Tidak kalian sudah memakan ikan jelmaan dewa Kulit kalian akan menjadi seperti sisik Lalu benar saja Kulit ibu diri dan bawang merah menjadi seperti sisik Mereka merasa gatal-gatal di seluruh tubuhnya Lalu ibu diri pergi berlarian Entah kemana Lalu bawang merah berkata Ibu tolonglah anakmu ini Ibu kemana Ibu ada dimana Kata bawang merah Lalu Sambil Lalu Sang pangeran Memegang tangan bawang putih Dan mengajaknya Dan mengajaknya pergi ke istana Maukah kamu menjadi istriku Bawang putih Kata pangeran Sambil menganggung perlahan Dan mau sedikit Bawang putih berkata Ya tentu saja ya kuliah Dan akhirnya Bawang putih dan pangeran Menjadi Suami istri Yang bahagia selama-lamanya Sampai akhir hayat Dan itulah Cerita Bawang putih Bawang merah Terima kasih Bawang putih